hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin engkak ketan coklat ini rasanya dijamin enak banget ya premium kalau beli mahal dan kalau jual juga untungnya lumayan gimana mau tau cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya dan ditekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan setiap kali aku update video terima kasih pertama siapkan loyang ukuran 20x20 cm yang sudah aku olesi pakai margarin selanjutnya dialasi dengan kertas roti kalau sudah sisikan dulu lanjut siapkan baskom ukuran besar masukkan telur 10 butir gula pasir 500 gram ini kita mixer dengan kecepatan tinggi kira-kira 3-4 menit sampai gulanya larut setelah gulanya larut tambahkan tepung ketan 1 bungkus atau 500 gram ini kita aduk dulu seperti ini supaya nanti gak berterbangan tambahkan juga coklat bubuk 60 gram sama ini kita aduk dulu kalau sudah ini kita mixer dengan kecepatan rendah aja sampai coklat dan tepungnya tercampur selanjutnya siapkan santan sebanyak 1250 ml ini kita ambil dari 2 butir kelapa tua yang diperas kemudian direbus hingga mendidih kalau sudah didinginkan ya kita masukkan secara bertahap ini aku gunakan spatula aja mixernya kita singkirkan dulu dan ini diaduk sampai tercampur rata ya supaya lebih cepat ini aku saring aja selamat menikmati lalu tambahkan margarin sebanyak 100 gram yang sudah aku cairkan ini ada sedikit yang gak meleleh gak apa-apa ya tambahkan juga kental manis setengah kaleng atau 185 gram vanili bubuk 1 sendok teh boleh juga ya diganti dengan vanili cair nah ini sudah tercampur rata siap untuk kita panggang nah ini loyangnya sudah kita siapkan tadi ya jangan lupa diaduk adonannya siap kali akan melapis supaya gak ada adonan yang mengendap di bagian bawahnya lalu ini aku masukkan 2 centong sayur atau setara dengan 100 ml kemudian ini aku rata-ratakan sebelumnya ovennya sudah kita panaskan dulu ya kemudian kita masukkan loyangnya untuk lapisan yang pertama ini kita menggunakan api atas bawah suhunya 200 derajat selama 10 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya nah setelah 10 menit dan sudah bergelembung seperti ini langsung aja diangkat kemudian kita tekan-tekan kalau ada gelembung udara boleh ditusuk supaya nanti hasilnya rapi dan padat ya selanjutnya kita akan mulai melapis lagi sama ya seperti tadi ini diaduk dulu sampai benar-benar tercampur rata lalu kita ambil kira-kira 2 centong sayur atau setara 100 ml lalu ini aku rata-ratakan kemudian kita oven untuk lapisan kedua dan seterusnya kita menggunakan api atas aja ya suhunya sama 200 derajat selama 10 menit setelah 10 menit ini sudah matang dan bergelembung seperti ini sama ya seperti tadi kita tekan-tekan lalu kalau ada udaranya boleh ditusuk-tusuk supaya rata dan rapi jadi nanti saat kita potong tidak ada rongga udaranya di bagian tengahnya ya dan kalau sudah rapi seperti ini kita lapis ini juga jangan lupa diaduk kemudian kita ambil sebanyak 2 centong sayur nah untuk lapisan yang ketiga ini aku kasih parutan keju tapi ini opsional kalau teman-teman tidak mau ditambah juga tidak apa-apa dan ini juga banyaknya boleh disesuaikan dengan selera aja ya jadi setiap lapisan yang kedua kita beri lapisan keju dan ini lakukan sampai semua adonannya habis ya ini sudah lapisan yang terakhir aku tusuk-tusuk dulu ada rongga udaranya supaya rapi ya kemudian kita tekan sampai rata langsung aja ini aku masukkan sisa adonannya kita semuakan untuk lapisan yang terakhir ini aku maunya polos jadi di bagian atas aku tidak tambahkan keju kembali lagi ya ini opsional teman-teman mau dikasih keju bagian atasnya boleh banget kalau aku mau di atasnya polos jadi kejunya di bagian tengahnya ini semuanya opsional sesuai selera aja dan ini kita oven untuk lapisan yang terakhir kita ovennya menggunakan api atas bawah ya selama 10 menit atau sampai bagian atasnya matang setelah 10 menit ini kuenya sudah matang langsung aja ini aku tusuk-tusuk rongga udaranya kemudian ditekan sampai rata dan rapi kalau sudah kita biarkan dulu sampai kuenya benar-benar dingin ya setelah dingin selanjutnya ini kita akan keluarkan terlebih dahulu sisir bagian pinggirnya kalau sudah ini kita akan balik bismillahirrohmanirrohim nah ini dia hasilnya kemudian kita balik lagi bismillah nah cantik banget sekarang ini akan aku potong dulu menjadi 3 bagian yang sama besar kemudian ini kita potong-potong lagi untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya nah ini dia kue engkak ketan keju coklatnya sudah jadi ini cantik banget terasanya juga dijamin enak anti gagal jadi teman-teman kalau mau jadi ide jualan ini pasti laris manis atau untuk juga nanti kalau ada acara atau pestaan ataupun nanti hari raya pokoknya teman-teman wajib cobain ya gimana bisa kan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan jangan lupa juga di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati